Ustaz saya mau bertanya di depan rumah saya ada tetangga yang berjual Oh berjualan di warung Tapi di warung itu dijadikan tempat untuk bergosip, bergunjing dan mereka yang berkumpul di warung itu Suka iri-irian ke keluarga saya dan suka ngomongi keluarga saya Apakah saya ada yang keluarga dosa apabila menjadi tetangga seperti itu Teman-teman sekalian, gini 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 Ingat, keburukan jangan dibalas dengan yang buruk lagi Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas dengan yang baik Maka lihat, lihat cara melihatnya jangan pakai selalu dengan akal Lihat sini, lihat sini Jika ada seseorang yang berbuat volume kepada anda Maka kaedahnya langsung mengatakan, lihat gini Kebaikan orang itu, itu pindah kepada anda Kalau dia gak punya kebaikan, gak punya pahala, maka keburukan anda ditransfer kepada dia Itu remusnya di hadis muslim Misal, kasusnya tadi di depan rumah anda Itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip Yang digosipkan adalah anda Maka saat anda digosipkan itu, itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian Bertambah, pahala dia dipindahkan kepada anda Pahala anda kemudian bertahan nambah banyak Kalau dia gak punya pahala lagi, dosa anda ditarik sama dia Nah, yang kedua, yang kedua ini masih di dunia Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan itu langsung pindah Pahalanya Dosa orang itu ditarik Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya Maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah Maka, jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai Misal, saya dibicarakan oleh anda Setelah pulang dibicarakan Ustaz Adi itu ya Begini, begini, begini Misal ya Nah, itu saat anda bicarakan Baru disebutkan namanya Pahala anda pindah kepada saya Kalau anda sebutkan hal yang buruk tentang saya Maka, akan dibentuk oleh Allah jasad saya Dalam bentuk bangkai Di akhirat nanti, kalau anda tidak tobat tentang dosa itu Maka, siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49 Dalilnya Al-Hujurat, ayat 11 sampai dengan 12 Awas hati-hati Jangan saling bergosip Jangan saling, awas hati-hati Menggunjingkan orang lain Apa mau nanti saya sediakan mait Saudara yang dibincangkan itu Yang digunjingkan itu Pada hari kiamat saya minta makan oleh anda Sedangkan anda tidak menyukainya Jelas ya? Maka, kalau mau gosip Pikir-pikir dulu Kalau anda digosipkan oleh orang lain Dan anda tahu tentang itu Teman-teman sekalian Maka, apa yang harus anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu Supaya Allah bimbing dia Agar menghindari perbuatan buruk yang serupa Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab Dalam tahajud Sebut namanya Jangan minta diteruskan Ya Allah, terima kasih Engkau kirimkan pahala kepada saya Lewat orang-orang yang gosip itu Biarin aja ya Allah Terus adanya mereka gosip Ya Allah, tambahkan pahalanya ke saya Kurangi dosa-dosa saya ya Allah Biar diambil oleh mereka Terus begitu lewat di depan mereka Dikasih tahu lagi Terima kasih ya gosipin saya kemarin Dosa saya udah diambil sama kalian Nambah dosa Nambah dosa Terus bikin status setelah itu Alhamdulillah Allah tambahkan dosa bagi saya Karena digosipin oleh orang-orang dekat warung itu Tunjuk lagi Balik lagi pahalanya pada orang itu Di malam-malam Tahajud Anda berdoa Minta pada Allah Ya Allah Dia tetangga saya Ya Allah dia teman saya Kami saling melihat Kami saling bertetangga Jangan pisahkan kami di surga Ya Allah Ya Allah ampuni dosa mereka Ya Allah Bimbing mereka supaya tidak Memperlakukan dengan buruk Bimbing mereka supaya tidak Berbicara dengan buruk Berdoa Besoknya Orang-orang menggosip itu Perlakukan dengan baik Anda kunjung di rumahnya Anda nantarkan buah-buahan Anda nantarkan makanan Assalamualaikum Pak Ini kadar Allah Ada makanan Ada buah-buahan Baru beli Baru datang Silahkan barangkali kita bisa menikmati sama-sama Begitu Anda berikan itu Demi Allah saya katakan Kalau Anda niatkan dengan ikhlas Sentuhannya kejiwa akan tinggi Dan besok lusa Dia sendiri akan membela Anda dari keburukan Begitu orang lain bicarakan Dia akan bertahan Dia akan mempertahankan Anda Gak benar kok Gak benar seperti itu Dia datang Dia baik Saring berbagi dan sebagainya Jelas ya Jadi itu prinsipnya Balas keburukan dengan sifat yang lebih baik Dibanding apa yang diberikan oleh orang lain Terima kasih telah menonton